Intro Pasar Sepoluh Ulu tak luput dari serbuan warga Masyarakat terlihat berdesakan berburu telur ayam pecah Untuk pembuatan pempek telur Salah seorang pedagang di Pasar Sepoluh Ulu Palembang, Yuki, mengatakan Harga telur pecah berkisar Rp23.000 dan harga telur ayam biasa Rp26.000 Sebelumnya harga telur ayam Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram Mary, salah satu pembeli, menuturkan Sengaja membeli telur pecah untuk membuat pempek telur Harga telur pecah lebih murah Selain itu telur langsung diolah untuk membuat pempek Berbeda dengan telur ayam yang masih utuh bisa disimpan Denny Sumeko TV melaporkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badruddin II Palembang Melakukan perluasan ruang tunggu khusus bagi calon jemaah haji Perluasan sebagai persiapan menjelang musim haji 2022 Tommy Aris Dianto, Eksekutif Jenderal Manager Bandara SMB II Palembang mengatakan Belum tahu pasti jadwal keberangkatan calon jemaah haji Diperkirakan awal keberangkatan Juni nanti Tommy mengatakan akan ada 9 kloter jemaah haji Yang akan berangkat dari SMB II menuju Mekah Tommy mengungkapkan pada Agustus nanti diharapkan Ada penerbangan langsung dari Madinah ke Palembang Begitupun sebaliknya, Palembang ke Madinah menggunakan maskapai Lion Group Diharapkan kepada pemerintah segera membuka jalur penerbangan internasional Karena sudah banyak pihak maskapai penerbangan yang menunggu rute tersebut Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan Lurah Payaraman Barat, Muhammad Nurdin mengungkapkan Pembangunan jalan ini nantinya akan dikerjakan secara swaklola oleh warga Kelurahan Payaraman Barat Proyek ini bersumber dari APBN sebesar 292 juta untuk jalan rabat beton Dan 34 juta untuk siring batu bata Camat Payaraman Hermanto mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Lurah Payaraman Barat tersebut Hermanto juga menyampaikan bahwa kegiatan ini patut dicontoh oleh Kelurahan Ataupun desa-desa yang lain di Kecamatan Payaraman Kepada Lurah Payaraman Barat, Hermanto berpesan agar terus berinovasi dan melakukan jemput bola Sehingga bisa menyerap dana lainnya untuk perkembangan kemajuan Kelurahan yang dipimpinnya tersebut Eti Sumeko TV melaporkan Suasana kota Palembang pagi ini Kamis 26 Mei berkabut hingga pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Kabut masih cukup tebal menyelimuti kota Palembang Pantauan dari atas Jembatan Ampera nampak terlihat jelas kabut yang cukup tebal Hingga menutupi Jembatan Musi 4 yang ada di bagian hulu Serta Jembatan Musi 6 yang berada di bagian hilir Jembatan Ampera sudah tidak terlihat Kabut yang disenyalir oleh cuaca ekstrim beberapa waktu terakhir ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat Terutama yang berada di luar rumah karena membuat mata perih dirasakan oleh beberapa warga yang melintas di Jembatan Ampera Fadli, Sumeko TV melaporkan Pasar Hewan Tugu Agong kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komring Ilir Sesuai dengan namanya di pasar ini hanya ada jual beli hewan Khususnya sapi, kerbau, dan kambing Sejak pagi, pedagang dan pembeli sudah ramai di Pasar Hewan Tugu Agung kecamatan Lempuing Oki Berbagai jenis sapi ada di pasar ini Mulai dari jenis simental, limosin, dan yang paling banyak sapi lokal Pasar Hewan Tugu Agung digelar dua kali dalam seminggu Yaitu setiap Senin dan Kamis selain hari itu tidak ada transaksi jual beli hewan di sini Keberadaan pasar ini sudah sejak lama Pembelinya berasal dari Kabupaten Ogan Ilir, Prabu Muli, Oku Timur, Lampung, dan Oki sendiri Sapi-sapi yang diperjual belikan ini pun bermacam-macam ukurannya Dari yang masih kecil hingga besar Ada sapi untuk pembibitan, sapi penggemukan, dan siap potong Termasuk juga sapi khusus untuk kurban Harga yang ditawarkan pedagang sangat kompetitif Tergantung dengan jenis sapi dan ukuran Sapi untuk pembibitan biasanya berusia 7 bulan jenis sapi limosin Dijual dengan harga 15 juta rupiah Tetapi sapi jenis simental juga bisa dilakukan pembibitan Calon pembeli tidak perlu khawatir dengan kesehatan sapi-sapi yang dijual di Pasar Hewan Tugu Agung Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pukes Wan Lempuing, Budi Trisetyono SP Memastikan sapi-sapi yang dijual sudah melakukan pemeriksaan Sebanyak 200 ekor sapi diperjual belikan di Pasar Hewan Tugu Agung Kecamatan Lempuing, Oku setiap hari pasaran Sapi-sapi yang ada di sini berasal dari Kabupaten Oku Timur, Lampung, dan Kabupaten Oku sendiri Iskia, Sumeko TV melaporkan Hari ketiga Mosabakotilawatil Quran ke-29 Provinsi Sumsal tahun 2022 Cabang Kaligrafi Kontemporer dan Dekorasi memasuki babak penyisihan di Gedung Asrama Haji Tanjung Api-Api Palembang Kamis 26 Mei Alif Habibi Ketua Majelis Cabang Kaligrafi mengungkapkan Untuk kaligrafi dekorasi dan kontemporer berjumlah 44 orang Masing-masing kaligrafi dekorasi putra 10 orang, putri 12 orang Sedangkan kaligrafi kontemporer putri berjumlah 10 orang dan putra 12 orang Dalam cabang ini yang dinilai dari anotonim huruf, komposisi, koida, dan kerapian Ahmad salah satu peserta perwakilan Kabupaten Muara ini mengatakan Tingkat kerumitan saat membuat kaligrafi kontemporer dan dekorasi adalah menyeimbangkan huruf dan dekorasi Karena katanya penilaian huruf 60% dan variasi 40% Edy Handoko, Sumeko TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!